Oke kembali lagi di YouTube channel Keponi dan kali ini saya nemu alat yang biasa karena ini adalah mesin infus atau pompa infus ya kebetulan si kecil kena DB dan harus dirawat jadi di infus dan ini mesin infus yang digunakan artinya terhumo karena saya penasaran dan mungkin teman-teman di di luar sana juga ada yang penasaran sebenarnya ini untuk apa cara pakenya bagaimana jadi mumpung alatnya ada dan disini juga bisa kita sentuh kita lihat saya akan ngasih lihat tombol-tombolnya seperti apa terus bagian port-portnya atau fungsinya seperti apa tentu nggak akan kita buka ya karena ini bukan yang punya kita ini punya rumah sakit tapi kita cukup tahu aja fungsi dan fasilitasnya seperti apa Oke jadi ini tampilan depannya sedangkan kalau di belakang ini tampilannya seperti ini jadi dia ada switch untuk micro dan standar ini kayaknya untuk dosis keluarannya ya kalau standar itu mililiter atau micro atau mungkin lebih kecil lalu ini ada drip sensor jadi kalau ini dibuka dalamnya ada konektor ini konektornya kayak konektor keyboard jaman dulu ya ini dia disambungkan ke kayak sejenis sensor infrared kalau nggak salah untuk mengetahui tetesan-tetesan dari si infusnya lalu di bawahnya ini untuk input DC ini jack barrel biasa nah terus di bawahnya lagi ini ada key lock jadi kalau ini dipencet ditahan nanti di depan tombolnya nggak akan bisa dirubah terus di bawahnya ada views atau ada seekering ini untuk seekeringnya ada dua dalamnya masing-masing setengah ampere lalu ini ini adalah inputnya dia bisa beroperasi di 100 volt atau 240 volt oke lalu di sisi depan ini adalah panel alarm jadi ini marknya terumo ini dia ada lampu indikator yang nyala ini nyala warna hijau kalau normal nanti kalau error dia berubah jadi warna merah ini ada beberapa indikator jadi misalnya kalau kita buka pintunya si door ini akan nyala atau misalnya occlusion itu kalau misalnya di selangnya ada hambatan atau mampet kalau air itu kalau di selangnya ada udara biasanya kalau infusnya udah habis tapi pompanya masih jalan nanti masuk udara nanti dia akan alarmnya akan bunyi oke lalu berikutnya disini ada limit dan input nah jadi dalam kondisi sekarang ini dia menunjukkan ada berapa mililiter yang sudah di dispenser yang sudah disalurkan sedangkan kalau dipencet dia akan berubah jadi limit nah limit ini karena satu labu infus itu kan setengah liter ya 500 ml berarti nanti ketika dia udah nyampe yang ke 500 dia akan otomatis berhenti sendiri jadi ini dia ada limitnya lalu di bawahnya ini adalah ratenya 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 itu adalah seberapa banyak tiap jam si infus itu akan mengalir jadi kalau kita lihat di sini di angkanya 30 ml per hour artinya dalam satu jam dia akan menyalurkan sebanyak 30 ml di bawahnya ada tombol stop silence dan start kalau error ini bisa dipencet biar nggak bunyi lalu yang ada ada tombol push push ini untuk jadi dia biar kenceng keluarnya jadi mengabaikan limit yang ini lalu ada tombol power dan ini harus ditahan untuk nyala matiinnya dan ini adalah indikator dia sedang mengenakan listriknya itu dari listrik tembok atau menggunakan baterai terus cara membukanya ini ditarik seperti ini nah nanti dia akan bunyi nah ini dia akan menunjukkan dia errornya seperti apa ini saya mute dulu nah ini dalamnya seperti ini ini ada jebitnya jadi kalau mau membuka ini di klik dulu nanti dia bisa dibuka si selangnya ya seperti ini nah jadi cara pasang selangnya tinggal dimasukin aja dimasukin semua diurut sampai bawah Oke seperti ini jadi harus lurus tidak boleh negok-negok disini ada panduannya atet semua ini kayaknya sih ini yang bergerak ya untuk memompai itu jadi kayak selangnya kayak dipencet gitu ke bawah ya jadi alirannya mengalir lalu kita tutup ditutup seperti ini terus ini di jepitnya kita kunci klik Nah setelah itu bisa kita start nanti dia akan melakukan dispense infus ini sesuai dengan settingan yang sudah sudah kita masukkan Oke jadi saya juga bukan tenaga medis ya jadi ini hanya informasi aja karena saya penasaran ini untuk apa dan setelah tiga hari ke disini dengan barang ini ngelihat sister balik-balik ganti infus jadi tahu cara menggunakannya secara garis besar ya tapi buku ini bukan panduan penggunaan ya karena saya bukan qualified untuk mengoperasikan benda ini jadi cuma sekedar tahu aja Oke terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya